Ya menurut gue visi-visinya begitu mah bagus ya karena gini loh Percuma juga mungkin kalau sekali dua kali lo nitip juri aman gitu ya Tapi kesonohnya mah sekarang Kicau Mania lebih pinter kali Bener deh, mata Kicau Mania lebih pinter lagi Apalagi saat ini gantangan itu lebih sedikit Enggak kayak dulu yang ibaratnya full 70 gantangan Sekarang mah paling banyak juga cuma 36 gantangan itu pun udah jarang Bahkan saat ini udah banyak banget berkembang tuh 24 gantangan Bahkan gue denger ada 12 gantangan, jadi percuma lo nitip ke juri juga Jadi sangat ini ya, sangat masuk akal dan sangat setuju dengan kemauan misi KSB Gantang Jong, Tamekoyorojo, dikawal Kisip 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 Gini ya, sekarang mah kayaknya buat nitip ke juri udah gak zaman sih, karena satu ada wartawan, wartawan itu wow, luar biasa pokoknya pekerjanya, dan netizennya itu juga luar biasa di luaran, jadi percuma gitu, jadi kalau ingin berkembang komunitas KMB ini ya saran gue satu itu, cukup main fair play aja gitu ya, ketika burung lo kerja hebat juga, gue yakin banget kok juri juga gak akan berani ngebuang banget gitu ya, paling kalau mungkin adu banding gitu kan kita gak tau selera juri kan gitu ya, cuman kalau untuk main juri saat ini apa ya pilihan yang kalau menurut gue konyol gitu kok, karena keliatan lah, saat ini mah, cukup kita perbaiki di burung tim aja, ini berarti ya tim semua, ini tim komunitas, dari semua lapisan masyarakat di Bogor, Enggak, itu khusus Bogor aja apa semua? Semua, semua, cuma saat ini KMB ini sentralnya di Bogor, jadi KMB ketemu di Bogor, ketemu di Bogor, itu semua kumpulan, semua kumpulan para penghobi asli akar rumput, Jadi, kita ini sangat mendukung, sangat men-support EO yang mengutamakan kejujuran, fair play dan tidak bisa dibeli Berarti ini ada ketuanya dong? Ada dong, ketuanya kebetulan lagi gak hantang Oke, ini dibentuk udah berapa lama? Dua tahun, pas ulang tahun yang kedua tanggal 7 September kemarin Oke, wah gitu Ini luar biasa Banyak kah pengikutnya pak? Banyak, sudah banyak, sudah sekitar, sudah di Bogor, ada sekitar 50 orang, dan yang menarik, kita ini kumpulan dari semua lapisan masyarakat Ada tukang bakso, ada tukang tempe, ada tukang peternak domba, ada tukang gedok, ada tukang kolam, semuanya ada di KNB Ada polisi, ada TNI, ada pengusaha, semuanya di sini Karena dunia burung itu menurut gue termasuk komunitas, hobi yang paling, menurut gue paling keren ya Kenapa gue bilang paling keren? Dari lapisan masyarakat, mau itu bos, mau itu karyawan, mau itu buruk, tetap jadi satu Ini, Umi, yang paling menarik di KNB ini, setiap bulan kita mengadakan acara turnamen reguler per bulan sekali Di setiap, bukan, KNB akan mendatangi lapangan-lapangan EO-EO yang dianggap oleh teman-teman KNB adalah Jujur, fair play, dan tidak bisa dibeli Berarti KNB ini, KNB ini berapa-berapa kali? KNB? Enggak, KNB, KNB ini berapa-berapa kali? Oh, ini baru pertama kali Berarti, berarti termasuk nih, MP ini termasuk gantangan yang... Kita pilih untuk menstandarkan kejujuran dari juri, korab, dan EO-nya Oke, siap-siap, semoga nih Jadi, yang gantangan-gantangan yang lain di Indonesia yang mengutamakan tidak teriak, tidak bisa dibeli Mengutamakan kejujuran, insya Allah teman-teman KNB akan selalu datang dan mensupport Untuk meramaikan kicau mania sejati Keren Gua doain, semoga KNB tetap solid ya Amin Terus juga kan namanya di tim ya Kita kan namanya di tim, beda kepala, beda pemikiran gitu Karena kadang ada yang ingin burungnya menonjol sendiri Nah, disitu deh tuh peranannya Ketuanya, terutama kan Jadi, kita punya ini setiap bulan Antara kita diaduk Itu diaduknya di mana nih? Di event EO-nya Oke Kita diaduk, kita tiap bulan ada yang juara satu Kita bulan-nya Jadi, juara-juara-juara kita aduk sendiri Jadi, kita tahu the best om dari kita sendiri Dari IP Ada, sorry, agak sedikit ke dalam Ada ininya gak sih administrasinya gak sih? Ada Beliau adalah Pak Eko Pak Rudi adalah sekretaris umum Ada pendahara Kebetulan Om Radin juga di pengurusan pendahara Saya sendiri adalah penasehat dari KNB Kebetulan Pak Ketua, Pak Asep lagi gantang burung Oke Nah, untuk kalau Apa ya Kan mau lombat tuh Apa ya Transportasinya itu Kayak patungan gitu Atau bulan-bulan sendiri sendiri? Kita Kumpul satu titik Kita arrange bareng-bareng Mulai dari pendaftaran tiket Kita konvoy bareng-bareng Jadi, ada pengawal Pak Wanya juga Jadi, kita benar-benar Yang kita utamakan adalah kebersamaan Luar biasa Sangat solid Fatmal ada di sana Ini teman-teman berkendara Ada mobil Ada mobil khusus tentara Yang khusus membawa burung juga ada Lu mau main burung? Apa gimana ini? Siap Hobi itu harus disini kemati Dan kita bikin kita happy Tapi juga nih Walaupun lu gak Eh, sorry Pak Bapak misalnya Seandainya Gak main Gak nyogok juri juga Kita juga harus Dewasa pemain Harus Jadi, jangan Eh, namanya burung ya Kalau misalnya perjok Kadang-kadang kita kesel gitu Jangan sampai Berlebihan untuk Tegur gak apa-apa Maksudnya untuk melakukan Hal yang di luar itu Kayak misalnya Sampai ngamuk Berlebihan juga Tidak baik Jangan anarkis lah Benar Kita juga Paling tidak suka dengan anarkis Kita mengutamakan Kedewasaan Tapi harapan kita Para EU Para juri juga mulai sadar Jangan mulai Sekarang Jangan sampai Membuka peluang Juri menerima uang Titipan Jadi gini Itu antipati Pernah Umi Pernah bahas Di vlog Umi ya Bahas tentang Masalah yang punya I.O. atau gantangan Buat kalian nih Bukan ya Gue sota-ota gimana ya Kalau pengen Gantangannya rame Cuman dua deh Ada kuncinya di Panitia Kedua ada di juri Pertama di Panitia Kejujuran Panitia Pada saat Kayak misalnya Biasanya kalau Panitia itu Tentang masalah gantangan Tentang peserta Misalnya pesertanya Kalau 36 gantangan Hadiah baru keluar Amin gitu kan biasanya Tiba-tiba kita pemain mesen nih Pesen dong Tiket habis Terus Pas pada saat kita di gantangan Kita ngeliat nonton Ternyata kurang satu Nah itu tuh dari Kejujuran Panitia Kalau lu emang berani Mau ngadain begitu Lu harus pray-pray Lu bilang habis-habis Enggak-enggak Berarti Dia sengaja bilang habis Sebetulnya ada satu Disisain Biar tiketnya gak keluar Biar hadiah gak keluar Itu namanya EO yang curang Nah Itu ya Walaupun gimana pun Lampat laun lu bakal ditinggalin Kalau yang begitu Sebaiknya Tinggalin semua Tinggalin Dan di-blacklist Karena Bukannya gitu pak Kan dibilang Kicomannya ini tuh sekarang Lebih pintar Lebih cerdas Karena netizennya juga cerdas-cerdas Kadang-kadang ya begitulah Yang kedua di juri Kalau penjurian lu udah oke Udah bener-bener fair play Fakta lapangan yang bekerja Tanpa lu iming-imingin Wah adiannya disini begini Lu door price-nya begini Adiannya ini Atau Kicomannya bakal hadir sendiri Karena kejujuran dari fair play itu Udah itu aja Si gantangan Kalau mau rame Itu aja Pertahanan itu aja Dan untuk kita Kita bernama Kita bernama juga Jangan apa-apa Jangan apa Marah Proses yang berlebihan Terus yang Ketangan Kalau bilang itu Itu kalau untuk Udah Udah bukan main Karena Itu tadi gue Gantangan ini Kan lebih menipis Dan Tampak Lu pake gimana Karena yang udah Tegangan Kalian burung kerja Enggak Jadi Emang burung lu jelek Enggak Gantangan gitu loh Itu aja sih dari gue Oke Mantap Oke Semua Kesan dan pesan KNB Yes KNB Selalu Terdepan Thank you Thank you Thank you Because Thank you smoke Así Terima kasih telah menonton